Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma Bakdu, pemirsa kajianmu dimanapun Anda berada yang berbahagia Saat ini kita ada di depan komplek Pondok Pesantren Babul Janah SMK Muhammadiyah 1 Salam Atau yang lebih dikenal dengan SMK Muhammadiyah Njumoyo Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang kemudahan dari Allah SWT Untuk kita banyak mengumpulkan amal-amal solih Yang dengan itu akan menjadi bekal kita kepada surga Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Lail Ayat yang ke 5, 6, dan 7 Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan Ini adalah merupakan rahmat Allah Ta'ala Khususnya untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW Di mana kita ini disifati sebagai umat yang hatinya paling lemah Bahkan juga disifati sebagai umat yang umur hidupnya di dunia ini paling pendek Oleh karena itu Allah memberikan rahmatnya kepada kita Berupa ada banyak cara Supaya kita dengan waktu yang singkat Dengan kemampuan yang terbatas Kita tetap mampu mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya Yang dengan itu akan menjadi bekal kita menuju surga Nah pada kesempatan ini Kami sampaikan Setidaknya ada dua Bentuk kemudahan yang Allah berikan Sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita ini Yang pertama adalah Supaya kita Gemar untuk Berdonasi Ini sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW Bahwasannya Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Bersumber dari Sohabat Zaid bin Khalid al-Juhani Bahwasannya Rasulullah SAW Beliau pernah bersabda Yang artinya Kata Nabi Barang siapa Menyiapkan perbekalan Seorang prajurit Yang akan berperang di jalan Allah Maka sungguh Orang yang menyiapkan perbekalan itu Dapat pahala seperti Yang berperang di jalan Allah Berkaitan hadis ini Para ulama memberikan syarah yang cukup jelas Yaitu salah satunya dengan kalimat Yang artinya Maka Tiap-tiap orang Yang mau Untuk menolong Orang mu'min yang lain Dalam rangka Berbuat kebajikan Maka penolongnya itu Mendapatkan pahala Persis Seperti yang dia tolong Nah ini Menjadi satu Kemudahan yang betul-betul Harus kita manfaatkan Kenapa? Karena kalau kita itu Hanya mengharapkan Tabungan pahala Dari ibadah Yang kita lakukan sendiri Atau pahala Dari Harta Yang kita Infakan Sendiri Tentu akan Sangat sedikit Karena terbatasnya Umur kita Di dunia Dan juga terbatasnya Kemampuan kita Nah maka Berdasarkan dalil Yang telah kami bacakan ini Ketika kita Berdonasi Untuk Membiayai Saudara-saudara Kita Yang mereka Akan menjadi Pejuang-pejuang Kebajikan Maka Setiap mereka Mengamalkan Kebajikan mereka Kita Sebagai Donaturnya Dijamin Akan mendapatkan Pahala Yang sama Persis Nah Ini yang pertama Kemudian yang kedua Peluang yang juga Sebagai bentuk Rahmat Allah Kepada kita Supaya kita Betul-betul Memiliki Banyak Kesempatan Untuk mengumpulkan Amal soli Yaitu Berdasarkan Hadis Riwayat Imam Muslim Dalam sebuah Hadis yang Bersumber Dari Sohabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amru Diceritakan Saat itu Ada Seorang Sohabat Yang Menghadap Kepada Nabi Cerita Bahwa Perjalanannya Itu Terputus Karena Hewan Tunggangannya Yang Menjadi Modal Perjalanan Orang itu Mati Maka Kemudian Orang itu Meminta Kepada Nabi Supaya Diberi Hewan Tunggangan Tetapi Diceritakan Bahwasannya Saat itu Nabi Menjawab Beliau Tidak Memiliki Apa yang Dikehendaki Oleh Sohabat Tersebut Maka Kemudian Di Majelis Tersebut Ada Sohabat Lain Yang Kemudian Beliau Matur Kepada Nabi Muhammad S.A.W Ya Rasulullah Ana Aduluhu Alaman Yahmiluhu Wahai Rasulullah Saya Bisa Menunjukkan Dia Kepada Seseorang Yang Akan Bisa Membantunya Mendengar Ada Sohabat Yang Memberikan Kesanggupan Seperti itu Maka Kemudian Beliau Nabi Muhammad S.A.W Beliau Bersabda Kata Nabi Barang Siapa Memberi Petunjuk Seseorang Kepada Kebaikan Maka Dia Yang Memberi Petunjuk Itu Akan Mendapatkan Pahala Sama Seperti Orang Yang Melaksanakan Kebajikan Tersebut Artinya Apa Di Yang Kedua Ini Bahkan Misalnya Kita Itu Tidak Sampai Harus Berdonasi Tapi Kita Hanya Sebagai Perantara Kita Menjadi Penghubung Untuk Orang Yang Mungkin Dia Itu Mampu Berdonasi Akhirnya Orang Itu Betul Betul Memberikan Hartanya Untuk Membiayai Orang Yang Berbuat Kebajikan Misalnya Membiayai Santri Selama Menempuh Pendidikan Di Pondok Pesantren Maka Semua Yang Terlibat Itu Kata Nabi Mendapatkan Pahala Yang Sama Dia Yang Berdonasi Dengan Hartanya Untuk Menjadi Bekal Santri Yang Belajar Di Pesantren Maka Semua Kebajikan Santri Itu Selama Di Pondok Baik Itu Sholat Lima Waktu Kemudian Membaca Al-Quran Kemudian Juga Belajar Agama Orang Yang Berdonasi Dengan Hartanya Selalu Mendapatkan Pahala Yang Sama Bahkan Yang Hanya Menjadi Perantara Akan Juga Diberi Pahala Sama Persis Dengan Yang Berdonasi Memberi Kecukupan Bagi Pelaku Pelaku Kebajikan Nah Oleh Karena Itu Ini Betul Betul Suatu Wujud Rohmat Allah Yang Harus Kita Manfaatkan Jangan Sampai Terbatasnya Kesempatan Umur Kita Di Dunia Dan Terbatasnya Kemampuan Harta Kita Akan Menjadi Penghalang Untuk Kita Mengumpulkan Pahala Sebanyak Banyaknya Karena Ada peluang Tidak Harus Kita Yang Harus Beramal Langsung Ataupun Tidak Harus Kita Yang Melung Meluarkan Harta Kita Secara Langsung Yaitu Dengan Dalil-dalil Yang Telah Kami Sampaikan Bukti Rahmat Allah Kemudahan Dari Allah Untuk Kita Bisa Memperoleh Amal Kebaikan Sebanyak Banyaknya Nah Mudah-mudahan Ini Menjadi Satu Pelajaran Yang Betul-betul Memberi Hikmah Untuk Kita Sekaligus Sebagai Juga Kami Selaku Pengurus Pondok Pesantren Babul Janah SMK Muhammad Yastatussalam Melalui Kajianmu Ini Kami Selalu Mendoakan Mudah-mudahan Bapak Ibu Para Donator Khususnya Di Pesantren Kami Ini Selalu Mendapatkan Aliran Pahala-pahala Kebajikan Dari Seluruh Amal-amal Kebaikan Yang Diamalkan Setiap Hari Oleh Santri-santri Kami Di Pesantren Babul Janah SMK Muhammad Yastatussalam Ini Semoga Allah Selalu Meridui Semua Usaha-usaha Kita Dan Semoga Kelak Kita Betul-betul Dikumpulkan Oleh Allah Di Dalam Surganya Demikian Dan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Nasrum Minallah Wafat Hunkarib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Uwakara Tampai Dikipulkan Kita Sampai Terima kasih.